Tangan geledek jilid 27 tamat. Dengan suara gemetar li tai menjawab, Wan Beng Cu. Baru sekarang matlah, Teo Cu terbuka dan Teo Cu sungguh bodoh sekali kena tipu orang. Akan tetapi, Teo Cu sudah bersumpah takkan membuka rahasia persembunyianya dan mana bisa Teo Cu melanggar sumpah sendiri. Lebih baik Teo Cu mati daripada melanggar janji, Wan Sin Hong, Wong Ho Sian Jin, Buk Kek Sian Su, Pang Soan To Jin dan yang lain-lain tertegun dan tak dapat bilang apa-apa lagi mendogar kata-kata li tai ini. Sin Hong maklum betul akan watak li tai yang amat jujur dan setia. Pemuda berwatak seperti ini akan memegang kata-katanya dan andai kata ia dibujuk maupun diancam sampai dibunuh sekalipun, takkan mungkin mengaku dan melanggar sumpah dan janji yang sudah dikeluarkan di depan Liu Kong Ji tanpa disadarinya itu. Tiba-tiba dalam kesunyian yang tidak enak itu, terdengar suara tiang bu, Wan Pepe. Memang tidak bisa kita menyalahkan Ciu Tuako. Dia berjanji kepada orang yang tidak ia duga Liu Kong Ji adanya. Tentu saja seorang laki-laki gagah takkan melanggar janjinya. Akan tetapi sebagai laki-laki gagah pula, kiranya Ciu Tuako takkan mau sudah begitu saja diimusi, ditipu, mentah-mentah oleh Liu Kong Ji dan tentu Ciu Tuako akan membalas dendam. Ataukah, barangkali Ciu Tuako jerih menghadapinya? Hal ini terserah kepada Ciu Tuako karena dialah yang dipermainkan. Bagi kita yang lain, lebih baik kita mencari lebih giat karena sudah nyata bahwa Liu Kong Ji masih tetap berada pulau ini. Ketika Wan Sin Hang memandang kepadanya, tiang bu diam-diam memberi isyarat dengan matanya. Sin Hang dapat menangkap maksud tiang bu, maka ia menarik napas panjang dan berkata kepada Li Tai, Sudahlah, kalau kau tidak mau mengaku kami pun tidak dapat memaksa. Aku hanya merasa menyesal sekali mengapa kau sampai dapat dipermainkan demikian mudahnya oleh musuh kita itu, Wong Ho Sian Jin, tokoh yang sudah berpengalaman luas di dunia Kang O, tentu saja dapat menangkap maksud hati tiang bu dan Sin Hang. Ia pun berkata dengan keras, seorang laki-laki tertipu oleh manusia iblis penuh musliat seperti Liu Kong Ji, masih tidak aneh dan dapat dimaafkan. Akan tetapi seorang yang tertipu dan dipermainkan seperti itu diam saja tidak membalas benar-benar dia tidak patut menjadi laki-laki, lebih pantas disebut banci panas perut Li Tai mendengar ini semua, telinganya merah. Kalau calon mertuanya berkata demikian, benar-benar terlalu sekali kalau dia diam saja. Liu Kong Ji Jahanam keparat, awas kau sambil berkata demikian, ia lalu lari pergi dari situ tanpa pamit lagi. Bayangan kedua berkelebat cepat sekali dan tiang bu sudah lenyap dari situ mengikuti Li Tai dengan diam-diam. Sin Hang cepat berkata kepada kawan-kawannya, siasat tiang bu termakan olehnya. Di luar pengertiannya dan tanpa sengaja, Li Tai akan membawa kita ke tempat persembunyian Liu Kong Ji. Hayo kita kejar dan ikuti dia. Akan tetapi, hanya tiang bu, aku sendiri, Wong Ho Sian Jin dan kedua lociampu saja yang boleh mendekat, yang lain-lain mengikuti dari jauh. Li Tai tentu tidak tahu dirinya diikuti orang, akan tetapi Liu Kong Ji lihai sekali. Kalau dia tahu Li Tai diikuti orang lain, tentu dia tidak mau muncul, demikianlah, ramai-ramai mereka lari mengejar. Sin Hong, Wong Ho Sian Jin, Buk Kek Sian Su dan Pang Soan To Jin di depan, yang lain-lain mengikuti dari belakang. Bayangan rombongan ini bergerak-gerak di bawah sinar bulan Purnama, seperti setan-setan penghuni Pulau ITN karena gerakan mereka cepat dan ringan. Siasat yang dijalankan oleh Tiang Bu dan Sin Hong memang tepat sekali. Ucapan-ucapan Tiang Bu, Sin Hong, dan yang dibumbui oleh Wong Ho Sian Jin itu berhasil membakar hati Li Tai yang memang berdarah panas. Dengan hati mengandung dendam hibat Li Tai melarikan diri di sepanjang pantai, mencari tempat pertemuannya dengan Liu Kong Ji kemarin. Akan tetapi karena ia sedang marah dan bingung, terutama sekali oleh karena bulan sudah mulai bersembunyi di ujung barat, ia kehilangan jalan dan semalam suntuk ia berputar-putar saja keluar masuk hutan tanpa berhasil menemukan kembali tempat itu. Tentu saja Tiang Bu yang membayangi di belakang ayah menjadi bingung dan mendongkol sekali. Ada sebuah hutan yang sudah dimasuki sampai dua kali oleh pemuda Dogol itu. Juga Sin Hong dan kawan-kawannya yang mengikuti dari jarak agak jauh menjadi bingung. Jangan-jangan ia tidak berani menjumpai kembali iblis itu, Gerutu Wong Ho Sian Jin. Li Tai tak mengenal takut, Sin Hong berkata menghibur, agaknya ia sudah lupa lagi tempat itu dan kini sedang mencari-cari, Liu Kong Ji amat keji dan penuh muslihat. Kalau Chu Si Chu bertemu dengan dia, Pinto khawatir Chu Si Chu akan terancam bahaya, kata Pang Soan To Jin yang sudah mengenal baik kekejaman hati Liu Kong Ji. Belum tentu, jawab Sin Hong. Liu Kong Ji tidak akan membunuh sebarang orang yang ia anggap tidak penting. Juga Li Tai sudah sepatutnya menghadapi resiko itu untuk menebus kesalahan dan kebodohannya. Pula, bukankah kita dapat menolongnya dan terutama sekali Tiang Bu berada tidak jauh darinya. Kalau Tiang Bu melindungi, Kong Ji takkan mampu mengganggu Li Tai, Bu Kek Sian Su menarik napas panjang. Orang muda itu patut dikagumi, berbeda jauh dengan ayahnya. Hanya masih diragukan, setelah ia difitnes sedemikian keji oleh Ha Chu Si Chu, apakah ia mau memperdulikan keselamatan Chu Si Chu? Biarpun putra Liu Kong Ji, aku yakin Tiang Bu sedikit pun tidak mewarisi kekejian hati ayahnya sebaliknya anak itu seperti mendiang ibunya, kata Sin Hong dengan suara sungguh-sungguh. Biarlah kesempatan ini ku pergunakan untuk menguji pribadinya, ku harap saja dugaanku tidak meleset. Sementara itu, Tiang Bu menjadi mendongkol ketika menjelang pagi, Li Tai menghentikan lari-larinya yang tidak keruan tujuannya itu dan pemuda dogol itu malah duduk mengasuh di bawah pohon. Tiang Bu memang sedang marah dan gemas terhadap Li Tai yang mendatangkan semua keributan dan prasangka buruk terhadap dirinya. Kalau saja ia tidak ingat bahwa Li Tai adalah seorang pemuda anggota rombongan Wan Sin Hong, tentu ia akan turun tangan memberi hajaran. Ia tahu bahwa Wan Sin Hong adalah seorang pendekar besar yang selain sakti, juga memiliki kewaspadaan. Tak mu'ain Wan Sin Hong mau membawa-bawa seorang dogol seperti Chu Li Tai kalau pemuda itu tidak memiliki apa-apa yang baik. Sambil berlari cepat mempergunakan gintangnya sehingga gerakannya menjadi amat ringan dan sama sekali tidak kelihatan atau terdengar oleh orang yang diikutinya, Tiang Bu memikirkan tentang diri Chu Li Tai. Diam-diam ia harus mengatakan bahwa pemuda dogol itu memiliki kepribadian dan kesetiaan yang patut dipuji. Biarpun terhadap seorang jahat seperti Liu Kongji, Li Tai tetap tidak mau melanggar janji sendiri dan rela mengorbankan nama dan nyawanya. Dan sekarang, pemuda yang sudah tahu bahwa ia takkan mungkin mampu mengalahkan Liu Kongji, dengan nekat hendak mencari Liu Kongji dan diajak bertanding. Benar-benar seorang pemuda yang bernyali besar, biarpun dogol dan bodoh. Melihat Li Tai beristirahat sambil menyusuti peluh, terpaksa Tiang Bu juga berhenti, bersembunyi di balik pohon dan memperhatikan gerak-gerik Li Tai. Pemuda dogol ini bersungut-sungut dan terdengar ia berkata seorang diri. Liu Kongji Jahanam keparat. Kalau kali ini aku tidak dapat menghancurkan kepalamu, lebih biit aku culi Tai pulang tak berewa lagi Tiang Bu tersenyum geli. Baru kata-katanya saja sudah dogol dan menggelikan. Kalau sudah tak bernyawa, bagaimana bisa pulang? Ketika Tiang Bu menggerakkan kepala ke belakang, ia tersenyum ia melihat bayangan empat orang tua dan ia bisa menduga siapa adanya mereka itu. Memang, Sin Hang dan tiga orang kawannya terpaksa berhenti karena Li Tai dan Tiang Bu berhenti pula. Dan jauh di belakang mereka, rombongan kedua juga berhenti. Hal ini memang kebetulan sekali bagi rombongan kedua yang terdiri dari Ang Lian dan Sioli Hwa yang menggendongan geleng-leng. Mereka mendapat kesempatan beristirahat karena leng-leng yang digendong dan dibawa berlari-lari itu merasa lelah dan ingin menangis. Khawatir kalau-kalau leng-leng menangis, maka Li Hwa mengajak Ang Lian mengikuti dari jauh saja. Hal ini sebetulnya mengecewakan hati Ang Lian. Gadis ini diam-diam amat mengkhawatirkan keadaan Li Tai dan ingin dia mengejar sampai dekat agar dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh pemuda Dogo yang memikat hatinya itu. Ia sekarang dapat mengerti mengapa Li Tai merahasiakan orang yang menjadi sumber berita yang memfitnah Tiang Bu. Kiranya orang itu, yang bukan lain adalah Liu Kong Ji sendiri, menggunakan kebodohan Li Tai untuk menjalankan siasat buruk memecah belah pihak musuh. Tentu Li Tai dibujuk di diberi kita pelajaran ilmu silat untuk dapat melawan Liu Kong Ji, dan di dalam hatinya Ang Lian tahu mengapa Li Tai mati-matian berusaha mengalahkan Liu Kong Ji. Sebabnya hanya satu, dia sendiri. Ucapannya dahulu yang mengajukan syarat supaya pemuda itu mengalahkan Liu Kong Ji, rupanya termakan betul oleh Li Tai dan menjadi CTA cita pemuda itu. Semua itu hanya mencerminkan betapa besar kasib sayang Li Tai kepadanya, betapa besar hasrat hati Li Tai untuk dapat memperistrikannya. Ang Lian menjadi terharu sekali kalau memikirkan hal ini. Kalau orang-orang yang dambia mengikuti jejaknya melamun dalam alam pikiran masing-masing, adalah Li Tai yang duduk mengasuh itu mengorok dalam tidurnya. Memang, orang seperti Li Tai ini berjiwa babas. Betapapun duka dan masgul hatinya, kalau mati sudah mengantuk ia pun tidurlah. Orang yang melihat dia tidur hanya tiang bu saja, karena yang lain-lain berada di tempat jauh. Dapat dibayangkan betapa mendongkolnya hati tiang bu. Dia sendiri merasa tegang dan gemas, ingin lekas-lekas dapat bertemu dengan Liu Kong Ji. Eh, orang yang diharapkan membawanya ke tempat persembunyian Liu Kong Ji, anak-anak tidur. Ketika matahari sudah naik tinggi tegak up Li Tai belum juga bangun. Tiang bu tidak sabar lagi, diambilnya tanah lempung dan sekali lontar. Tanah lempung itu mengenai hidung Li Tai. Pelaku Li Tai melompat bangun, tersentak kaget. Cepat mencabut goloknya yang sudah ia ambil kembali ketika ia mulai pergi mencari Liu Kong Ji tadi, membolang-balingkan goloknya dan berseru. Liu Kong Ji, kalau berani jangan menyerang di waktu aku tidur. Keluarlah dan mari kita bertanding selaksa juru seruannya keras, sampai terdengar dari tempat di mana Anglian dan Li Hwa beristirahat, siok Li Hwa menggeleng-geleng kepalanya. Bocah itu bernyali besar, sayang dogol amat, Anglian diam saja, mukanya kemerahan. Kalau tanah lempung itu disambitkan oleh orang belum tentu akan dapat terasa oleh Li Tai. Akan tetapi sambitan tiangbu membuat hidungnya menjadi merah dan terasa pedas sekali. Seperti kebiasaan ahli silat yang sudah agak matang biarpun dalam keadaan tidur, namun urat syarafnya selalu bersia-siap begitu merasa ada sesuatu yang mengganggu, seluruh urat syarafnya bekerja. Inilah sebabnya maka begitu hidungnya tercium oleh senjata lempung itu Li Tai terus saja melompat dan mencabut golok siakmi nyerang. Sin Hang yang berada di tempat agak jauh dan tidak melihat perbuatan jahil tiangbu tadi hanya saling pandang dengan kawan-kawannya. Akan tetapi mereka segera bangkit dan mulai bergerak maju karena mereka melihat tiangbu sudah bergerak pula mengikuti Li Tai yang sudah berlari-lari ke depan. Setelah matahari naik makin tinggi, baru Li Tai mendapatkan kembali tempat di mana ia bertemu dengan Liu Kongji. Seperti juga Kemeraun, pemuda ini berdiri di dekat batu karang. Betapapun dogolnya ia masih mampu menggunakan pikiran bahwa kalau ia bersikap kasar, Liu Kongji tentu takkan mau keluar. Oleh karena itu, ia lalu duduk di atas sebuah batu karang kecil dan berkata dengan suara keras, Liu Kongji yang sedang bersembunyi di dalam gua rahasia. Akan tetapi ia tidak melihat orang lain kecuali Ciu Li Tai yang duduk di atas batu sambil mengebut-ngebut leher dengan ujung lengan baju mengusir panas. Pemuda itu tidak memegang kitab tanda bahwa pemuda itu memperhatikan pesannya, tidak sembarangan mengeluarkan kitab itu. Juga pemuda itu minta ia keluar memberi penjelasan. Tak salah lagi, tentu ia mengalami kesulitan dengan pelajaran soat Lian Kiam Hoat, pikir Kongji. Ahaha dogolnya orang ini. Kalau aku tidak keluar, tentu ia akan membuka mulut menimbulkan gaduh, jangan-jangan malah menarik perhatian Wan Sin Hang atau Tiang Bu. Lebih baik aku keluar dan mencari akal supaya ia jangan datang lagi, pikir Liu Kongji. Setelah sekali lagi mengintai dan melihat keadaan di luar betul-betul aman, ia menekan alat rahasia dan sebuah pintu terbuka. Untuk kedua kalinya Li Tai tersentak kaget ketika melihat Liu Kongji tahu-tahu sudah berdiri di depannya, entah dari mana seperti baru muncul dari muka bumi di depannya saja. Ini adalah karena gerakan Kongji amat ringan dan cepatnya ia tidak memberi kesempatan kepada Li Tai untuk melihat pintu rahasia dari gua persembunyiannya. Akan tetapi, alangkah heran hati Liu Kongji ketika melihat Li Tai tidak segera menjatuhkan diri berlutut, malahan pemuda itu mencabut gelolok, berdiri tegak di depannya telah luma mengeluarkan suara bentakan. Kau sebenarnya esi apakah? Apakah kau Liu Kongji kalau tidak sudah luas pengalaman dan tinggi ilmunya, TNT Liu Kongji akan menjadi pucat mukanya ditodong seperti ini oleh Li Tai. Akan tetapi Kongji malah menarik muka terheran-heran, lalu tersenyum. Orang muda, apakah kau es sudah mabok? Kan tahu aku bukan Liu Kongji. Bagaimana kau bisa berkata demikian sikap yang sewajarnya dari Liu Kongji kembali telah menipu pandangan Li Tai yang memang betul-betul bodoh dalam hal ini. Dia terlalu jujur dan ia pun menganggap bahwa orang lain juga tentu jujur seperti dia, karena menurut tanggapannya, mengapa orang harus membohong? Mendengar kata-kata Liu Kongji ini, Li Tai menjadi bingung. Memang amat sukar, bagaimana bisa menentukan apakah orang ini Liu Kongji atau bukan? Dia selama hidupnya belum pernah bertemu dengan Liu Kongji dan orang ini. Begitu bertemu es sudah memberi hadiah kita pelajaran ilmu pedang, bagaimana ia bisa bersikap tak tahu terima kasih. Akan tetapi, teringat akan kitab, ia mendapat pikiran. Segera ia bertanya. Kitab itu milik Liu Kongji, bagaimana kau bisa memberikannya kepadaku kalau kau bukan Liu Kongji kembali di dalam hatinya Liu Kongji terkejut sekali. Kalau pemuda ini tahu bahwa kitab Soap Tian Kiam Cho An Si itu milik Liu Kongji, berarti bahwa kitab itu tentu terlihat oleh Tiang Bu atau Wan Sin Hong. Orang muda, apakah kau melanggar janji dan memberi tahu tentang kitab kepada mereka tidak? Sama sekali tidak. Hanya, ketika aku mempelajarinya, Tiang Bu melihatnya dan, Dan, oh, kalau begitu kau betul Liu Kongji babi hutan. Dasar kau berotak udang bodoh, goblok dan tolol. Aku memang Liu Kongji dan kau boleh bawa nama ini ke mereka. Hayo katakan, sekarang mereka baru apa bentak Liu Kongji yang sudah tidak mau main sandiwara lagi. Akan tetapi Li Tai tidak takut. Ia menggerakkan goloknya dan memimbing tak. Bagus. Kalau kau Liu Kongji, itulah yang ku cari-cari dan ku tunggu-tunggu. Mari kita bertempur selaksa jurus. Kalau bukan kau yang ku pengal lehermu, Tentu aku yang menggelepak di sini tak bernyawa. Goloknya menyambar cepat sekali ke arah leher Liu Kongji. Serangan Li Tai ini boleh jadi akan membahayakan lawan lain, Akan tetapi sekarang berhadapan dengan Liu Kongji. Sekali menggerakkan tubuh ke samping, golok itu menyambar tempat kosong. Golok Li Tai menyambar lagi dengan kecepatan kilat, Kenekatan dan kemarahan Li Tai membuat gerakan-gerakannya cepat sekali dan serangannya susul menyusul bagaikan air hujan. Juga ia melakukan serangan sekuat tenaga sampai goloknya mengeluarkan suara berdesing. Betapapun ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, Selalu goloknya menyambar tempat kosong dan pada jurus ke-8, Ketika tangan kiri Kongji melakukan gerakan menyentil dari samping, Terdengar suara nyaring golok itu terlepas dari pegangan Li Tai, terlempar jauh. Sebelum Li Tai sempat memperbaiki kedudukannya, Kaki kanannya kena dicium ujung sepatu Kongji, Membuat ia roboh terguling dengan sambungan lutut terlepas. Namun pemuda ini amat bandel dan nekat. Ia melompat bangun lagi, Dan biarpun sudah terpincang-pincang, Ia menyerang lagi tanpa mengeluarkan keluhan sedikitpun. Iblis keji terdengar bentakan nyaring dan sebatang pedang menyambar ke arah punggung liok Kongji, Akan tetapi dapat dilakukan dengan mudah oleh Kongji. Anglian, seru leetai, girang dan kaget. Jangan dekat-dekat, dia berbahaya ciut waku, Aku membantumu jawab Anglian sambil menyerang lagi. Kejadian ini amat mengejutkan hati Tiang Bu, Juga Sin Hang dan yang lain-lain. Tanpa diduga-duga, ketika menyaksikan betapa li tai tidak berdaya menghadapi liok Kongji Timbul kekhawatiran hati Anglian dan gadis ini segera melompat dan mati-matian membantu pemuda dogol itu. Dengan ilmu pedang larisan ayahnya, penyerangan gadis ini hebat juga. Akan tetapi tentu saja semua penyerangan ini bukan apu-apu bagi liok Kongji yang jauh lebih tinggi tingkat kepandainya. Nih lihat munculnya gadis ini. Kongji makin gelisah. Cek salah lagi, tentu yang lain akan segera muncul. Bagus kau datang, serunya dan cepat tubuh liok Kongji bergerak. Sebelum Anglian dan li tai tahu apa yang terjadi, karena tiba-tiba bayangan liok Kongji lenyap dari depan mereka, tahu-tahu mereka telah roboh tak berdaya, terkena totokan lihai dari manusia iblis itu. Liok Kongji mempunyai siasat bagus untuk menyelamatkan diri. Melihat dua orang muda itu, ia segera merobohkan mereka dan hendak mempergunakan mereka sebagai perisai, atau sebagai tebusan bagi keselamatan dan kebebasannya. Akan tetapi, sama sekali di luar persangkaannya bahwa tiang bu sudah dekat tempat itu, karena tiba-tiba hawa pukulan keras menyambar hebat ketika ia hendak menghampiri Anglian dan li tai yang sudah menggeletak di atas tanah dan hendak menawan mereka. Hawa pukulan ini biarpun datang dari jarak jauh, hebatnya bukan main dan hawanya panas seperti api menyambar. Ling Kongji sendiri adalah seorang abulilwe ekeh dan ia memiliki dua macam pukukan luakang istimewa, yaitu Hek Kok Chiang dan Tin San Kang, yang dapat merobohkan lawan dari jarak jauh. Oleh karena itu, tentu saja ia maklum bahwa ia sedang diserang oleh seorang lawan yang berilmu tinggi. Ia tidak berani berlaku gegabah, terpaksa ia mengurungkan niatnya minawan li tai dan anglian. Sebaliknya ia cepat membalikkan tubuh, menggerakkan kedua tangan untuk menyampok pukulan lawan ini. Tubuhnya terhuyung ketika dua tenaga raksasa bertemu membuat Liu Kongji makin terkejut terpaksa ia melompat jauh ke belakang. Ketika ia memandang, ternyata bahwa yang menyerangnya dan yang menolongi tai dan anglian tadi bukan lain adalah Tiang Bu. Kemudian bermunculan lah Wan Sin Hong, Wang Ho Sian Jin, Buk Kek Si An Su, Pang So An To Jin, dan nampak juga Siok Li Hwa yang memondong leng-leng. Mereka sudah berdiri di hadapannya, sikap mereka rata-rata garang dan penuh kemarahan. Muka Liu Kongji menjadi pucat, lalu kehijauan, akan tetapi ia dapat menekan perasaannya, meringis dalam senyum buatan. Ia hanya dapat memandang saja ketika Tiang Bu membebaskan totokan yang membuat Tang Lian dan Li Tai tak berdaya. Dua orang muda yang segera mengundurkan diri di belakang orang-orang tua, karena mereka maklum bahwa mereka sama sekali bukanlah lawan Liu Kongji yang jago Wan itu. Hahaha, Kongji tertawa mengejek Wan Sin Hong sudah menjadi pengecut, tidak berani datang sendiri dan membawa seragu pembantu. Apakah kalian ini tua-tua bangka hendak mengeroyok aku sebelum orang lain menjawab, Tiang Bu sudah membentak marah, perlu apa mengeriok? Aku sendiri dengan dua tanganku cukup untuk mengakhiri wayatmu yang busuk pemuda ini dengan muka merah sudah bersiap seagam menerkam musuhnya ini. Ia makin membenci Liu Kongji kalau teringat akan beli kekasihnya yang tadinya menjadi buntung lengannya oleh Liu Kongji, kemudian tewas di laut oleh Liu Chuikong. Liu Kongji menogok ke arah pemuda ini, nampaknya gentar, akan tetapi ia memperlebar senyumnya ketika ia menoleh kembali kepada Wan Sin Hong. Hmm, bagus sekali, Sin Hong. Kau tahu bahwa bocah ini adalah keturunanku, anak Soan Li. Dan kau sengaja menyuruh dia melawanku? Tentu saja aku tidak bisa bersungguh-sungguh dan tidak leluasa kalau harus melawan puteraku sendiri, petera tunggal dan tutup mulutmu yang busuk Tiang Bu membentak lagi dan tubuhnya berkelebat, di lain saat ia telah mengirim pukulan ke arah dada Liu Kongji. Kongji menangkis, keduanya terhuyung ke belakang, akan tetapi kalau Tiang Bu tidak merasa sesuatu, adalah diam-diam Liu Kongji mengeluh karena lengannya terasa panas dan lindu. Tiang Bu Sin Hong mencegah ketika melihat Tiang Bu hendak menyerang lagi. Tunggu sampai dia habis bicara Tiang Bu mentaati perintah ini dan ia melangkah mundur, berdiri tegak dengan Mati mencorong, Mati yang serupa benar dengan Mati Kongji, tajam dan bersinar aneh. Kongji maklum bahwa kali ini tidak ada jalan lari lagi bagi ayah, maka dengan sikap keren berkata, sekarang aku sudah terkepur, akan tetapi aku menuntut hak seorang Kangong, aku ingin menghadapi kalian seorang demi seorang. Ini kalau kalian berani. Pertama-tama aku menantang musuh besarku sejak kecil. Wan Sin Hong, majulah kalau kau masih memiliki sifat jantan sambil berkata demikian, Liu Kak Kongji melangkah maju setindak ke depan Sin Hong. Wan Sin Hong menjadi merah mukanya dan ia pun melangkah tiga tindak ke depan Liu Kongji. Dua orang musuh besar sejak kecil ini akhirnya berhadapan muka, satu lawan satu. Teringat mereka akan riwayat dahulu ketika mereka masih sama-sama kecil, lalu ketika Mieka sama-sama muda menjadi musuh, juga berhadapan seperti ini. Teringat akan ini, tak tertahan lagi Wan Sin Hong berkata, suaranya tenang namun mengandung kebencian besar, Kongji, teringatkah akan riwayat hidupmu yang penuh dosa? Hidupmu penuh nodadah orang-orang tak berdosa. Kekejianmu melebih iblis dan akhir-akhir ini dalam usia tua kau bukan menjadi kapok dan menebus dosa-dosa di waktumu dan malah menambah lagi dosa-dosamu dengan dosa-dosa baru, kau benar-benar manusia berhati iblis. Sekarang tibalah saatmu untuk menebus dosa-dosamu itu, tidak hanya di dunia akan tetapi juga di depan Giam Kun, mendengar kata-kata ini, Liu Kongji malah tertawa bergelak. Wan Sin Hong, di dunia ini mana ada dosa? Dosa hanya pandangan orang yang merasa dirugikan. Aku membunuh untuk mendahului jangan sampai aku yang dibunuh. Kalau aku tidak pandai menjaga diri, apakah aku tidak kau bunuh dari dulu? Haha, Sin Hong, aku membunuh orang kau anggap berdosa, apakah kalau kau berhasil membunuh aku, kau tidak berdosa? Aku melakukan perbuatan demi ketenangan hatiku dan orang hidup harus bersenang-senang, apa itu kau anggap dosa? Hahaha, semua orang tertegun mendengar omongan itu, dan Sin Hong marah sekali. Liu Kongji, manusia macam kau ini sama dengan iblis. Mana kau tahu tentang dosa? Kau melakukan perbuatan-perbuatan keji, berlawanan dengan kebajikan, berlawanan kehendatian. Kau tentu tidak mengenal Tuhan kau menurutkan hawa nafsu iblis belaka. Perlukah kau kuingatkan akan kedosaanmu yang dulu-dulu? Kau diperlakukan baik-baik oleh Gihu, Ayah Angkat, Libu Tek, akan tetapi kau membalas dengan menabas buntung lengannya. Ini kau lakukan ketika kau masih kecil. Kau menipu orang-orang yang menolongmu, mendidiknya bahkan menipu guru-gurumu. Kau melakukan perbuatan keji terhadap orang baik-baik, termasuk Gak Soan Li, perbuatanmu ini saja sudah terkutuk oleh Tian. Lupakah kau akan semua itu? Berkali-kali kau lolos dari tanganku karena siasat-siasat burukmu, kau tidak berani menghadapi segala tantangan seperti orang laki-laki, melainkan memergunakan tipu muslihat. Akhir-akhir ini kau membunuh Pek Tau Tia Wong Li Kong suami istri dan putri mereka, kau menyuruh anakmu yang menjadi iblis cilik itu menyebar maut di Kim Bun Tzu, membunuh setipku dan suaminya, kau membuntungi lengan tangan Wan Bili. Pendeknya, terlalu banyak kau membuat sengsara orang dan terlalu lama kau mengotorkan dunia. Bersiaplah untuk menghadap Giam Kun dan menebus dosa-dosamu, di neraka Wan Sin Hong sudah memasang kuda-kuda dan bersiap untuk melakukan sarangan. Akan tetapi Li Kong Ji masih bersikap biasa saja, malah ia tersenyum mengejek. Wan Sin Hong, kau pandai mencatat dan membacakan daftar kesalahan orang lain, akan tetapi kau menutupi kekejianmu sendiri. Lupakah kau akan perbuatan kejamu membuat aku bercacat seumur hidupku? Sin Hong terheran-heran mendengar ini. Sepanjang ingatannya, belum pernah ia melakukan perbuatan itu. Memang betul ia seringkali merobohkan Li Kong Ji dan melukainya, akan tetapi bukan luka yang mendatangkan derita dan cacat. Omongan bohong apa yang kau keluarkan ini bentaknya. Hahaha, seorang laki-laki tidak berani mengakui perbuatannya, apakah layak disebut gagah? Kau telah membuat lengan kiriku bercacat selama hidup, apa masih tidak mau mengaku? Kau lupa ini? Lihatlah baik-baik, macam apa lenganku sekarang setelah dahulu kau bikin remut Li Kong Ji Maju mengulurkan lengan kiri sambil menyingsingkan lengan bajunya yang kiri, memperlihatkan lengannya yang barkulit putih, lengan yang kurus dan nampak kehita taman totol-totol di dekat sambungan siku. Sikap wajar Li Kong Ji ini membuat Sin Hang kurang waspada. Ia dahulu memang pernah memetahkan tulang lengan Kong Ji ketika ia merampas pedang Pak Kek Sin Kiam dari musuh ini, akan tetapi tidak mengira bahwa perbuatannya itu membuat lengan Kong Ji bercacat selamanya. Karena ingin tahu melangkah makin mendekat dan melihat lengan itu. Wan pepek, awas tanda seru. Tiang Bu berseru keras. Akan tetapi terlambat. Langan kiri Li Kong Ji yang disingsingkan lengan bajunya dan sedang dilihat oleh Sin 16. Hang itu, tiba-tiba meluncur ke depan menghantam dada Wan Sin Hang dengan pukulan Tin San Kang yang luar biasa lihainya. Buuk tubuh Wan Sin Hang terpental sampai dua tombak lebih terkena pukulan itu dan terdengar Siok Li Hwa menjerit melihat suaminya terlempar dalam keadaan berdiri akan tetapi memuntahkan darah segar. Siok Li Hwa melompat mendekati suaminya, akan tetapi Sin Hang memberi tanda supaya istrinya mundur, kemudian ia berjalan tegap menghampiri Li Kong Ji lagi sambil menyusut darah dari bibirnya. Tiang Bu yang sudah hendak menerjang Li Kong Ji terpaksa mundur ketika dengan tangannya Sin Hang memberi isyarat supaya ia juga mundur. Pengecut Jahana maki Siok Li Hwa dengan muka pucat, gelisah memandang suaminya. Iblis tak tahu malu Ang Lian juga memaki marah. Wan Beng Cu, mundurlah. Biar aku yang melabraknya Li Tai terteriak-teriak, akan tetapi segera menutup mulut ketika Ang Lian mendelik kepadanya. Wan Sin Hang tersenyum memandang Kong Ji yang terheran-heran. Kong Ji te adinya memang mengharapkan dapat memukul mati kepada lawannya ini, akan tetapi Sin Hang tidak keroboh, hanya muntah darah. Hal ini benar-benar tidak diduga-duganya. Ia tidak tahu bahwa memang Sin Hang selamanya tidak percaya kepadanya dan tadipun pendekar ini sudah mengerahkan tenaga Sin Kang yang menjaga diri. Sayangnya, Sin Hang tertarik untuk memeriksa lengannya, maka terlambat mengelap atau menangkis sehingga terkena pukulan yang biarpun tidak membabayakan nyawanya, namun telah mendatangkan luka dalam yang cukup hebat. Kong Ji, apa perbuatanmu tadi patut dibanggakan Sin Dir Sing Hang? Kau berlaku curang, apa yang curang? Kau sudah memasang kuda-kuda, sudah esiap kita mengadakan pertandingan. Perbuatanku tadi termasuk taktik pertandingan, apanya yang salah? Hanya kau yang terlalu goblok, berotak kebau, setelah berkata demikian, Liu Kong Ji Terus menyerang bertubi-tubi dengan pukulan-pukulan Hek Kok Chiang dan Tin San Kang. Penyerangannya hebat sekali, gerakan-gerakannya jauh lebih sempurna daripada beberapa tahun, bahkan beberapa bulan yang lalu. Hal ini adalah karena semenjak ia mempelajari kitab delapan jalan utama ilmu silatnya bertambah lihai dan mendapat kemajuan pesat sekali. Diam-diam Sin Hang terkejut dan kagum. Harus ia akui bahwa ilmu kepandaian Liu Kong Ji telah memperoleh kemajuan yang jauh di luar sangkaannya. Biarpun dia sendiri juga selalu berlatih dan memperdalam ilmunya, akan tetapi ia harus mengakui bahwa ia kalah maju. Karena dahulu memang tingkatnya sudah lebih tinggi, maka kemajuan yang luar biasa dari kepandaian Kong Ji, hanya membuat lawan ini sekarang memiliki tingkat yang seimbang dengan dia. Sin Hang berlaku hati-hati, mengerahkan semua kepandaian untuk melawan musuh yang pengguh ini. Betapapun juga Pak Kekasin Chi yang ternyata masih tahan uji dan dapat dibanggakan, dapat menangkis semua terjangan Liu Kong Ji. Sayangnya Sin Hang sudah menderita luka dalam akibat penyerangan gelap tadi, maka di dalam pertandingan mati-matian ini kadang-kadang ia merasa dadanya sesak dan terpaksa ia seringkali mengalah dalam hal adu tenaga, mengalah untuk menghindarinya dan mengelak. Tentu saja hal ini diketahui baik oleh Liu Kong Ji. Dia malah berusaha mengadul Wee Kang agar luka di dalam gada Sin Hang makin menghebat dan parah. Biarpun ia akhirnya akan meroboh di tangan Tiang Bu dan kawan-kawannya, kalau ia sudah dapat menewaskan Sin Hang, ia sudah puas. Haha, Sin Hang, kau dulu bukankah sekarang dan Liu Kong Ji dulu berbeda dengan Liu Kong Ji sekarang ejeknya untuk memanaskan hati lawan. Tentu saja kau berbeda dengan dulu. Kau sekarang lebih pengecut dan lebih keji, balas Sin Hang yang mengelap dari sebuah pukulan lalu membalas dengan totokan kilat dari ilmu silatnya Pak Kek Sen Chiang yang lihai. Akan tetapi Liu Kong Ji sempat juga menangkis es ambil mengerahkan tenaga dan sekali lagi dua lengan saling bentur dengan hebat. Baiknya Sin Hang adalah ahli tenaga dalam LM yang Sin Kang. Ia dapat menyalurkan tenaga kasar atau lemas menurut kehendak hatinya dan dapat mengatur harus mempergunakan tenaga apa untuk menyambut serangan Kong Ji agar lukanya di dalam gada tidak bertambah parah. Akan tetapi, setelah lima puluh jurus lewat dan keadaan Liu Kong Ji bertambah kuat dan ganas, Sin Hang yang sudah menderita luka itu terpaksa mengakui bahwa ia takkan dapat bertahan lebih lama lagi. Peluh telah memenuhi dahinya dan ia maklum kalau pertempuran tangan kosong ini dilanjutkan, ia akan menderita kekalahan. Liu Kong Ji terlalu cerdik sehingga tidak mau mengadu kecepatan ilmu silat, melainkan selalu mempergunakan tinsan Kang Etau Hek Tok Chi yang untuk mengadu tenaga dalam, maklum bahwa lawannya sudah terluka parah. Kong Ji, hadapilah Pak Kek Sin Kiam yang akan mengantar nyawamu ke dalam neraka biar kelebat sinar menyilaukan dan dilain saat pedang Pak Kek Sin Kiam sudah berada di tangan Wan Sin Hang. Liu Kong Ji tertawa berkelak. Belum apa-apa sudah mengeluarkan pedang ia pun mencabut pedangnya dan di dalam otaknya terbayang sesuatu yang menyenangkan hati. Kalau saja aku dapat merampas Pak Kek Sin Kiam, pikirnya. Di antara mereka semua, yang paling harus dikhawatirkan hanya Tiang Bu seorang. Yang lain-lain tak masuk hitungan, kecuali Wan Sin Hang. Akan tetapi kalau aku berhasil menewaskan Sin Hang dan merampas Pak Kek Sin Kiam, aku sanggup menghadapi Tiang Bu dan terbukalah jalan keluar ke arah pembebasan. Dengan pikiran ini, Liu Kong Ji menggerakkan pedangnya dan memegang pedang itu melintang di depan dada. Ia memasang kuda-kuda miring dan matanya memandang tajam ke arah lawan. Juga Wan Sin Hang sudah memasang kuda-kuda, tangan kanan memegang pedang melintang di depan, tangan kiri dimiringkan melintang dada pula, seperti orang bersih dekap. Sikapnya tenang, matanya tajam waspada, akan tetapi peluh dikeningnya menandakan bahwa ia telah lelah. Melihat dua orang musuh besar berdiri berhadapan dengan pedang di tangan, diam tak bergerak laksana patung itu, bagaikan dua ekor jago yang sedang menanti saat baik untuk menerkam, benar-benar menegangkan hati. Semua orang maklum bahwa keduanya siap untuk mengadu nyawa, untuk menentukan siapa menang siapa kalah dengan aliran darah. Sio Li Hwa memberikan leng-leng kepada Ang Lian dan Nyonya ini berdiri dengan kaki gemetar siap dengan senjata rahasia Chang Jong Jam, jarum rumput hijau, di tangan untuk melindungi suaminya apabila terancam bahaya maut. Tiang Bu berdiri paling dekat, tegak dengan kedua kaki terpentang dan kedua tangan tergantung di kanan-kiri, setiap urat syarafnya pun siap untuk menolong Sin Ha Ong bila mana perlu. Ada pun tiga orang kakek Wong Ho Sian Jin, Buk Kek Sian Su dan Pang Soan To Jin berdiri menonton dengan penuh ketegangan hati. Mereka bertiga maklum bahwa dua orang yang berilmu tinggi dan sakti sedang berhadapan untuk mengadu nyawa dan mereka sendiri tak kuasa berbuat sesuatu karena tingkat mereka lebih rendah. Kalau dulu, tentu Kong Ji merasa gentar menghadapi Sin Ha Ong dengan Pak Kek Sin Kiam di tangan. Pedang itu sendiri sudah merupakan pedang pusaka yang ampuh apalagi di tangan Sin Ha Ong yang menjadi ahli waris Pak Kek Sin Kiam Ho At. Benar-benar merupakan lawan berat. Akan tetapi sekarang Liu Kong Ji sudah mempelajari banyak ilmu pedang yang ampuh-hampuh, di antaranya Soat Lian Kiam Ho At dan Soan Bong Kiam Ho At. Keduanya dari kitab-kitab Omei Esan yang tentu saja mengandung ilmu pedang kelas 1. Di es samping itu ilmunya sudah dipermasak oleh pelajaran dalam kitab 8 Jalan Utama. Sampai lama dua orang lawan ini saling berhadapan tanpa bergerak. Kemudian Kong Ji berkata mengejek, kau memegang Pak Kek Sin Kiam, tentu saja kau dapat menang dengan mudah mengandalkan ketajaman pedangmu. Anak kecil pun bisa menang seperti itu, Watak Sin Hang adalah menjunjung tinggi kegagahan. Biarpun ia maklum bahwa ucapan Kong Ji ini merupakan siasat, akan tetapi mengandung kebenaran juga. Maka ia menjawab, Jangan khawatir, aku takkan mematahkan pedangmu. Kalau patah aku takkan menyerangmu, dan kau boleh berganti pedang. Seorang di antara kita akan mati dengan pedang di tangan tentu saja ucapan ini amat mengembirakan hati Kong Ji. Sekarang ia tidak takut lagi menghadapi Pak Kek Sin Kiam dan begitu Sin Hang menghentikan ucapannya, ia mengeluarkan seruan seperti binatang menjerit dan menerkam ke depan dengan tusukan kilat. Tusukan ini ia susul dengan ujung pedang diguatkan ke atas menyerang leher sehingga dalam segebrakan saja pedangnya telah melakukan dua macam tusukan maut. Sin Hang berlaku tenang. Ia mengelak dari tusukan pertama dan tusukan kedua ia tangkis dengan pedangnya dimiringkan sehingga bagian yang tajam tidak merusak pedang lawan. Biarpun demikian Kong Ji merasa pedangnya tergetar dan diam-diam ia mengaku bahwa ilmu pedang lawannya ini benar-benar kuat. Ia lalu berseru keras dan mulai mainkan ilmu pedang Soat Lian Tiam Hoat dari Ome Isan. Huh, tak tahu malu. Ilmu curian dipakai bertempur Tiang Bu mencela gamas. Tentu saja ia mengenal gerakan-gerakan dari ilmu silat Ome Isan dan dapat menduga bahwa tentulah ilmu yang dipelajari dari kitab curian. Adapun Sin Hang ketika menghadapi pedang ini, merasa ada hawa dingin sekali menyusup tulang. Hawa ini timbul dari sambaran pedang Kong Ji. Maklumlah ia bahwa inti dari ilmu pedang ini berdasarkan tenaga imkeng yang dalam, sehingga hawa pukulan pedang mengandung hawa dingin yang cukup dasyat untuk merobohkan lawan yang luwakangnya kurang kuat. Menghadapi Soan Lian Tiam Hoat ini, terpaksa Sin Hang juga mengerahkan imkangnya untuk menahan hawa dingin. Dari Pak Kek Sin Kiam juga menyambar hawa yang dinginnya tidak kalah oleh hawa pedang Liu Kong Ji. Bukan main hebatnya imkang dari dua orang jago tua ini sampai-sampai mereka yang menyaksikan pertempuran itu merasa dingin sekali. Li Tai dan Ang Lian yang ilmu kepandainya paling rendah di antara mereka semua, sampai menggigil kedinginan. Setelah lewat 30 jurus, Kong Ji merobah permainan pedangnya dan sekarang pedangnya bergerak bagaikan angin taufan lenyap menjadi gulungan sinar pedang yang mendatangkan hawa panas sedangkan tangan kirinya mulai melakukan pukulan Tin San Keng dan He Tok Chi yang secara gencar dan bertuli-tuli. Inilah ilmu pedang Soan Hang Kiam Hoat, juga ilmu pedang yang ia curi dari Ome Isan, yang ia pelajari dari kitab yang dibawa oleh Locian Tung Cun Gitosu. Kembali Wan Sin Hang terpaksa harus mengubah saluran luakangnya, dan ia sekarang mengerahkan tenaga Yang Keng untuk melawan musuhnya. Ia dipaksa menadu tenaga dalam oleh Liu Kong Ji yang cerdik dan diam-diam Sin Hang mengeluh. Dalam ilmu pedang ia tidak mungkin kalah oleh lawannya, akan tetapi kalau lawannya menadu ilmu luakang, ia payah oleh lukanya di dalam dada tadi ia sudah mulai merasa muat dan ingin muntah lagi, karena luka di dalam dadanya yang terdesak oleh pergantian tenaga itu kini menjadi makin parah. Selakanya, ia tadi sudah berjanji takkan mematahkan pedang Liu Kong Ji, maka ini berarti ia sudah kalah selangkah. Percuma saja ia memegang pedang pusaka, malah lebih baik memegang pedang biasa saja, tidak usah menjaga agar pedangnya tidak menabas putus pedang lawan. Kong Ji makin bersemangat, menyerang mati-matian. Terpaksa Sin Hang mengeluarkan ilmunya, pukulan Tin San Kang yang menyambar datang ia tangkis dengan tenaga luakang sedangkan pedangnya membacok pundak Liu Kong Ji dengan gerakan miring, Kong Ji terkejut sekali dan menangkis. Terang pedang di tangan Liu Kong Ji putus menjadi dua. Dia melompat mundur dan kesempatan yang amat baik ini tak dapat dipergunakan oleh Sin Hang yang sudah berjanji takkan mau mengambil kemenangan dengan ketajaman pedangnya. Aku sudah tak berpedang lagi. Mari lanjutkan dengan tangan kosong Kong Ji menantang, tahu bahwa dengan tangan kosong akan ia akan lebih mudah memancing adu tenaga untuk memperoleh kemenangan terakhir. Dengan sikap tenang Sin Hang menyarungkan pedangnya, agaknya eh siap untuk melayani Kong Ji selanjutnya. Siu Li Hwa melompat ke dekatnya dan berkata perlahan penuh khawatiran. Kau sudah terluka, lebih baik mengasuh dulu, biar yang lain melayani Jai Hanam ini, yang dimaksudkan dengan yang lain tentu saja Tiang Bu, karena Li Hwa juga maklum bahwa selain Tiang Bu atau suaminya, tidak ada yang akan sanggup melawan Liu Kong Ji. Kong Ji tertawa keras, Hahaha, Wan Sin Hang, nyonya mu khawatir kau akan mampus dalam pertandingan. Lekas kau turut dia pulang dan senunyi di kamar bersama dia inilah hinaan hebat sekali. Tidak ada hinaan yang lebih menyakitkan hati bagi seorang gagah daripada dikatakan takut mati dalam pertandingan. Memang sengaja Kong Ji menghina demikian supaya Sin Hang merasa malu untuk mengundurkan diri. Dan ia berhasil. Sin Hang menyuruh ia serinya mundur, lalu M.J.U. menghadapinya. Kong Ji, jangan sombong. Aku bukan orang yang takut mati, apalagi takut padamu. Majulah sambil berseru keras Kong Ji menubruk, mengirimkan pukulan dasyat. Sin Hang mengelak dan membalas dengan pukulan yang tak kalah hebatnya. Dua orang musuh lama ini kembali bertempur hebat dengan tangan kosong. Daun-daun pohon rontok dan batu-batu kecil berhamburan terkena sambaran hawa pukulan mereka. Tiang Bu menonton penuh perhatian. Di ahri wajah Sin Hang ia maklum bahwa pendekar itu benar-benar sudah berkurang tenaganya, akan tetapi tadi ia melihat Sin Hang menelan tiga butir pil, maka ia mengerti bahwa luka di dalam dada pendekar itu biarpun ni lemahkan tubuh, tidak berbahaya lagi. Ia percaya penuh akan kepandaian Sin Hang mengobati luka sendiri. Kong Ji juga tahu bahwa biarpun ia akhirnya dapat menewaskan Sin Hang, namun ia harus lebih dulu menghabiskan tenaga sendiri dan kalau terjadi pertempuran terlalu lama, ia akan menjadi terlalu lemah untuk menghadapi yang lain. Oleh karena itu ia segera mengambil jalan nekat dan cepat. Soalnya bagi dia hanya dua, hidup atau mati. Pada saat Sin Hang menggunakan kepalan kanan memukul dadanya, Kong Ji sengaja berlaku lamban, mengerahkan Lewe Kang untuk menahan hawa pukulan dasyat itu, kemudian bagaikan ular menyambar, lengan kirinya bergerak menangkap pergelangan lengan Sin Hang dan membarangi saat itu memukulkan kepalan kanannya ke arah kepala lawan. Sin Hang terkejut sekali, tidak mengira bahwa lawannya akan mengambil jalan nekat. Kalau ia menggunakan pukulan kirinya, tentu Kong Ji akan tewas, akan tetapi dia sendiri terancam oleh pukulan kanan lawannya yang menyambar bagaikan geledek. Cepat ia mengambil jalan yang sama karena untuk menyingkir tidak ada waktu lagi, untuk menangkis masih berbahaya. Dengan gerakan tepat tangan kirinya mencengkeram dan di lain saat pergelangan lengan Kong Ji yang kanan juga dapat ia tangkap. Dua orang jago tua yang lihai ini berdiri memasang kuda-kuda teguh, berhadapan muka dan saling memegang pergelangan tangan kanan lawan, saling mengerahkan tenaga yang disalurkan melalui lengan tangan masing-masing. Keadaan menjadi tegang sekali. Dua orang itu diam tak bergerak seperti patung, akan tetapi urat-urat tangan mereka menggeliat-geliat, dan tenaga dalam mereka sedang saling dorong. Tak seorang pun di antara mereka berani sembarangan melepaskan pegangan pada lengan lawan karena siapa yang melepaskan pegangan lebih dulu berarti mendapatkan pukulan lebih dulu pula. Seperempat jam mereka berkutatan dan saling dorong dengan tenaga dalam untuk merobohkan lawan. Baik pergelangan tangan Sin Hang yang menjadi menghitam, maupun pergelangan tangan Kong Ji yang menjadi biru, terasa sakit sekali, namun tak seorang pun di antara mereka yang mau mengalah. Kalau saja Sin Hang belum terluka di dalam dadanya, tak mungkin Kong Ji dapat menang, karena kalau Sin Hang selalu menyimpan dan memurnikan hawa dalam tubuhnya, adalah Kong Ji yang menghamburkan tidak karuan dengan jalan hidup menurutkan hawa nafsu belakang. Akan tetapi Sin Hang sudah terluka berat dan dalam usaha terakhir ini kembali ia muntahkan darah dari mulutnya. Kong Ji mengerahkan seluruh tenaga, maklum bahwa kemenangan sudah mendekat. Siok Li Hwa yang melihat suaminya kembali muntahkan darah, melompat dekat dan memukul Kong Ji dari belakang. Akan tetapi, pukulan yang mengenai punggung Kong Ji ini seperti mengerai daging lunak dan akibatnya kuda-kuda Sin Hang menjadi tergempur dan hampir saja ia melepaskan pegangannya. Ternyata bahwa pukulan Li Hwa itu dapat diterima dan disalurkan oleh Kong Ji, dipakai untuk menambah tenaganya mendorong Sin Hang. Melihat ini, Tiang Bu melompat dan menarik tangan Li Hwa mundur. Kemudian ia sendiri maju di tengah-tengah dan sekali kedua tangannya memukul, satu ke arah pundak Sin Hang dan yang kedua ke arah pundak Liu Kong Ji. Dua orang jago tua ini tersentak ke belakang dan pegungan mereka terlepas. Sin Hang cepat menjatuhkan diri, duduk bersilah untuk mengatur pernafasannya, memulihkan kembali hawa di dalam tubuhnya yang sudah tidak karuan, membuat luka di dadanya makin parah. Ia perlu beristirahat dan mengatur pernafasannya untuk mengobati lukanya. Adapun Liu Kong Ji yang tidak terluka, menjadi marah sekali melihat Tiang Bu turun tangan, kau curang, bentaknya sambil menyerang. Akan tetapi Tiang Bu yang sudah menjadi gemas SE kali, tidak mau banyak cakap lagi. Serangan pukulan dasyat itu ia tangkis dengan pengerahan tenaga secukupnya dan akibatnya teubuh Kong Ji terpental ke es samping. Sebelum Kong Ji sempat menyerang lagi, Tiang Bu sudah mi loncat dekat dan sekali tangannya menyambar ke arah pundak, terdengar suara kerak dan tulang pundak Kong Ji patah-patah. Kong Ji mengeluarkan jeritan menyayat hati. Aduh, kau, kau, anakku sendiri jeritan ini entah bagaimana membuat Tiang Bu terpukau dan diam saja tak bergerak untuk sesaat. Saat ini dipergunakan oleh Kong Ji untuk menyebar jarum-jarum hektok ciam dengan tangan kanan karena lengan kirinya sudah lumpuh akibat remuknya tulang pundak kirinya. Kemudian, selagi semua orang sibuk meluputkan diri dari penyerahan hektok ciam, ia melarikan diri. Kejar lihawe aberseru. Tanpa menunggu komando lagi Tiang Bu sudah dapat menguasai dirinya dan cepat lari mengejar. Di tengah jalan Kong Ji yang tak sanggup melepaskan diri dari kejaran Tiang Bu yang jauh lebih gesit itu, membalikan tubuh dan kembali jarum-jarum hitam ia lepaskan ke arah Tiang Bu. Dengan mudah Tiang Bu menyampokah semua jarum dan membentak, iblis jahat kau hendak lari ke mana Tiang Bu, kau anakku, betul-betulkah kau hendak membunuhku Kong Ji Mirayu sambil mendekat, tutup muleng. Mempergunakan kerempatan selagi Tiang Bu menjawab. Kong Ji sudah memukul lagi dengan tangan kanannya, memukul dengan hektok ciam sekuat-kuatnya. Ini membuktikan sekali lagi betapa curang dan liciknya hati Liu Kong Ji. Tiang Bu terpaksa menangkis karena untuk mengelak tidak ada waktu lagi. Saking marahnya ia mengerahkan tenaga dalam tangkisannya dan, untuk kedua kalinya tubuh Kong Ji terlempar. Kali ini ia terlalu keras terlempar, sampai tubuhnya bergulingan dan kepalanya terbentur batu hatu karang. Baiknya ia es udah bertubuh kebal sehingga hanya mukanya saja babak belur dan berdarah, kalau tidak tentu kepalanya akan pecah. Akan tetapi ia dapat bangun lagi dengan cepat dan melarikan diri. Iblis, jangan lari Tiang Bu mengejar lagi. Akan tetapi kong Ji yang sudah tak dapat melihat jalan keluar, mulai merasa takut kepada puterannya sendiri. Rasa takut membuat ia dapat lari cepat bukan main. Terpaksa Tiang Bu mengerahkan ginkangnya untuk mengejar lebih cepat lagi sampai Kong Ji tiba di tepi pantai yang amat curam, penuh batu-batu karang. Tiang Bu takut kalau Kong Ji dapat melarikan diri ke laut, maka ia cepat memungut batu karang kecil dan menyambit. Mendengar suara angin sambaran batu, Kong Ji mengelak, akan tetapi ia tidak mengira bahwa batu kedua yang amat kecil sehingga tak menerbitkan suara datang menghantam belakang lututnya, mimpuat ia terjungkal roboh, tak kuasa mengelak lagi. Sebelum ia dapat bangkit berdiri, Tiang Bu sudah berada di dekatnya dan pemuda itu menginjak bunggung Kong Ji dengan kakinya. Kau hendak pergi kemana sekarang Tiang Bu, Kong Ji terengah-engah, Tiang Bu, kau anak kandungku, kau lepaskanlah ayahmu ini dan aku bersumpah, mulai sekarang takkan berlaku jahat lagi, aku bersumpah akan menjadi pertapamin sucikan diri. Iblis, siapa percaya mulutmu? Bersiaplah untuk mampus Tiang Bu, ingatlah, kalau tidak ada aku, kau pun tidak berada di dunia ini, aku betul-betul sudah bertobat titik bujuk rayu dan permintaan ampun ini sama sekali tidak mempengaruhi hati Tiang Bu yang sudah terlampau sakit oleh perbuatan-perbuatan ayahnya yang seperti iblis ini ia membentak keras. Kau masih bisa bilang tentang tobat? Mengapa kau tidak ingat ketika kau mencemarkan ibuku? Ketika kau membunuh-bunuhi orang-orang tidak bordosa? Ketika kau membuntungi lengan bili? Kau harus membuat perhitungan dengan mereka itu di alam bakar. Lio Kongji, bersiaplah kau untuk meninggalkan dunia ini. Tiang Bu mengerahkan tenaga dan injakannya makin kuat. Ah ah, ah 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 up, ampun. Tiang Bu, Tiang Bu tidak memperdulikan jeritan ini, akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan keren berpengaruh dari sebelah belakangnya. Tiang Bu, lepaskan dia Tiang Bu menengok dengan kaget dan alangkah herannya melihat Tuan Sin Hang dengan muka pasti berdiri di belakangnya sikapnya berpengaruh dan tegang. Di belakangnya datang anggauta-anggauta rombongan lainnya. Saking herannya mengapa Sin Hang melarang dia membunuh penjahat itu? Tiang Bu menurunkan kakinya dari pungdung Kongji membuat penjahat itu dapat bernapas lagi. Terengah-engah dan mengerang-ngerang seperti babi disembelih. Wan pepek, mengapa kau melarangku membunuh lebelis ini karena kau anaknya? Kau boleh melawan kejahatannya, akan tetapi kau tidak boleh membunuh dia begitu saja. Tak boleh kau mewarisi kekejian hatinya. Ingat, kau putra Gaksoan Li, seorang pendekar Winita berpribu di tinggi. Kalau kau membunuh dia dalam keadaan begitu, aku, aku akan membencimu selama hidupku. Kata-katawan Sin Hang ini terdengar penuh perasaan dan berpengaruh sekali, membuat Tiang Bu mundur dan terkejut. Biarkan aku sendiri yang menamatkan hidupnya, karena sesungguhnya hal itu adalah kewajibanku. Semenjak aku masih muda dulu, akan tetapi pada waktuan Sin Hang berbicara dengan Tiang Bu dan semua orang memperhatikan dua orang tokoh ini, Liu Kong Ji sudah dapat mi lompat bangun lagi. Mi liat ya tak dapat mengharapkan keampunan lagi Kong Ji melarikan diri ke pinggir batu karang yang curam. Kong Ji, kau hendak lari kemana Sin Hang mengejar sambil mencabut pedangnya. Pak Kek S. In Kiam yang akan menamatkan hidupmu akan tetapi Kong Ji tidak rela mati di tangan Sin Hang. Dengan nekat ia lalu melompat ke depan dan, terdengar air munkrat ke atas disusul oleh jerit mengerikan dari Liu Kong Ji, Wan Sin Hang dan kawan-kawannya lari ke pinggir batu karang, menjemuk ke bawah dan, pemandangan di bawah amat mengerikan hati. Jauh di bawah, kurang lebih 200 meter, kelihatan Liu Kong Ji berkutetan dan bergumum mati-matian melawan puluhan ekor ikan Hai U yang mengeroyuknya. Baju dan kulitnya sudah habis dikoyak-koyak ikan-ikan buas itu dan salahnya dia melakukan perlawanan sehingga nyawanya agak lama mi layang. Saking bingung, takut dan sakitnya, tiba-tiba Liu Kong Ji tertawa bergelap-gelap. Suara ketawanya mengandung tenaga hikang yang luar biasa, bergema di seluruh permukaan air laut seperti suara ketawa seorang iblis. Akan tetapi suara ini adalah suaranya yang terakhir karena ia lalu lenyap diserete oleh ikan-ikan itu ke dasar laut untuk dijadikan rebutan sampai habis seluruh tubuh berikut tulang-tulangnya. Sin Hang menarik napas panjang dan ketika ia menengok, ia meiat yang bu menutupi mukanya, berdiri bagaikan patung dengan muka pucat sekali. Ia tahu bahwa pemuda ini pada saat terakhir masih insyaf bahwa manusia yang dikejar-kejar dan kemudian mendapatkan kematian secara begitu mengenaskan, betapapun jahatnya, adalah hayahnya sendiri. Hal ini menyenangkan hati Sin Hang karena pemuda ini masih mempunyai watak membakti kepada orang tua. Di samping rasa senang ini juga amat teraru sampai ia berdiri dan memeluk pundak Tiang Bu. Tiang Bu, pandanglah aku sebagai ayahmu. Terus terang saja, dahulu pernah aku suka kepada ibumu, rasa suka yang jauh berlainan dengan rasa suka dalam hati Kong Ji yang kotor, mendengar ini, Tiang Bu memeluk Wan Sin Hang dan menangis. Sekali ini Tiang Bu menangis sedih, mencurahkan seluruh kesedihan hatinya karena ditinggal mati Bili dan karena mempunyai ayah yang demikian jahat. Tiang Bu, kepandainmu tinggi dan kau masih muda. Masih luas dunia ini terbentang di bawah kakimu dan kau masih akan dapat melanjutkan riwayat hidupmu yang gemilang. Masih banyak kebabagiaan dapat kau capai? Mari kau ikut kami ke Kimbuntu, tidak? Tek, tek. Terima kasih banyak atas kebaikan hati PKP dan yang lain-lain. Akan tetapi aku hendak kembali ke Omeisan, sesukamulah. Aku pun dengan bibi dan adikmu akan kembali ke Luliang San, dan ku harap saja kelaka suka memberi bimbingan kepada Leng Ji, tentu, tek, tek. Kalau sudah tiba masanya, biarlah si Yautik menurunkan apa yang telah si Yautik pelajari kepada adik Klen Geleng, dengan terharu mereka lalu berpisah. Tiang Bu lebih dulu meninggalkan pulau itu untuk kembali ke Omeisan, di mana ia akan bertapa menjadi orang alim, sesuai dengan janjinya kepada Bili. Adapun Wan Sin Hang lebih dulu menghadiri pernikahan antara Ang Lian dan Chu Lita yang dilakukan dengan amat meriah. Melihat PKLian yang sudah memotong pendekar rambutnya, Diam Dam Wan Sin Hang dan istrinya memuji kekerasan hati gadis ini. Mereka adalah orang-orang berpengalaman, maka mereka dapat menduga apa yang telah terjadi antara PKLian dan Tiang Bu, karena Ang Lian adalah seorang gadis yang tidak dapat menyimpan rahasia dan sudah menceritakan tentang cicinya itu. Cinta selalu memhawak korban, kata Sin Hang menarik napas panjang. Biarpun ia diam saja, aku tahu bahwa Tiang Bu patah hati karena kehilangan Bili sehingga ia ingin kembali ke Omeisan untuk bertapa. Juga PKLian yang mencintai Tiang Bu, tentu telah patah hati karena penolakan pemuda itu sehingga bersumpah takkan menikah selama hidupnya dan hidup sebagai seorang laki-laki. Mereka itu patut dikasihani, anak-anak yang baik sekali mengalami nasib seburuk itu. Lihawea tersenyum. PKLian memang patut dikasihani. Akan tetapi nasib orang siapa yang tahu. Kau juga dulunya sama sekali tidak pernah mengimpi akan berjodoh dengan aku, bukan? Nah, siapa tahu kalau-kalau PKLian kelap menemui jodohnya. Ada pun tentang Tiang Bu, belum tentu dia menjadi pendeta. Hei, apa maksudmu kau bilang begitu? Mengapa kau begitu yakin nampaknya? Tanya Sin Hang sambil memandang wajah istrinya yang cantik. Kau mendekatlah agar aku dapat berbisik. Orang lain tak boleh tahu, tersenyum karena sifat berahasia istrinya ini, Sin Hang mendekat. Lihawea menempelkan bibirnya di dekat telinga Sin Hang berbisik-bisik. Wajah Sin Hang berubah. Nampak gembira bukan main sampai ia memeluk istrinya, dipondongnya dan dibawa putar-putar di dalam kamar. Bagus! Bagus! Ah, aku gerang sekali hush, turunkan aku, ribut-ribut kalau membuat kaget sepasang pengantin bagaimana tegur Lihawea OO, MCH, OO apa yang dibisikan oleh Lihawea kepada suaminya. Marilah kita mengikuti perjalanan Tiang Bu yang tanpa menunda-nunda lagi berangkat minuju ke Omeisan, tempat pertapaan mendiang guru-gurunya. Ia sudah putus harapan, sudah hampa hatinya karena ditinggal pergi Bilih untuk selamanya. Apa artinya hidup lagi baginya? Dia bukan seorang pengecut untuk menghabiskan hidupnya begitu saja akan tetapi ia pun tidak ada nafsi lagi untuk hidup di dunia ramai. Ia akan bertapa, memperdalam ilmunya, menanti ajal mencabut mewanya dan membawanya bersatu kembali dengan Bilih kekasihnya. Sesampainya di puncak Omeisan, ia membersihkan gua tempat suhunya bertapa lalu mengatur sembahyangan secara sederhana. Pertama-tama ia menyembahyangi arwah kedua orang gurunya, lalu arwah ibunya. Tak lupa ia menyembahyangi arwah ayahnya, Liu Kongji, dan mendoakan supaya ayahnya itu mendapat pengampunan di alam bakar. Akhirnya ia bersembahyangi untuk arwah Bilih dan ia tak dapat menahan kesedihannya lagi, menangis di depan meja sembahyang seperti anak kecil. Bilih, kalau kau ada kekuasaan, lekaslah ajak nyawaku bersamamu. Aku tidak kuat lagi hidup seorang diri di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, tangisnya sambil mengeluh panjang pendek. Saking lelah dan duka, Tiang Bu jatuh pulas di depan meja, mendekam di atas tanah yang hangat dalam gua itu. Dan Tiang Bu bermimpi. Ia melihat Bilih dengan pakaian serba putih sederhana numun bahkan membayangkan keindahan wajah dan bentuk tubuhnya, berjalan menghampirinya, dengan senyum manis dan metu berkaca-kaca Bilih dengan lengan sebelah masih buntung dengan wajah yang agak kurus dan pucat, namun sepasang metu yang jernih dan indah masih menyinarkan cinta kasih yang amat mendalam. Tiang Bu, jangan berduka, aku sudah datang di sampingmu, demikian Bilih berkata dengan suara merdu. Di dalam mimpinya, Tiang Bu merangkul dadis kekasihnya itu erat-erat. Bilih, jangan kau tinggalkan aku lagi tidak. Tiang Bu aku takkan meninggalkanmu lagi, jawab Bilih mesra. Akan tetapi di dalam mimpinya, Tiang Bu melihat tubuh Bilih terlepas dari pelukannya dan terbawa angin taufan lalu terjatuh ke dalam air laut yang bergelombang. Datang ikan-ikan hio mengeroyok Bilih, persis seperti ketika tubuh Kongji digerogoti ikan-ikan hio buas itu. Ia mendengar Bilih menjerit-jerit seperti liok Kongji pula, akan tetapi enehnya jerit Bilih ini bukan minta tolong seperti liok Kongji melolong kemudian tertawa mengerikan, melainkan Bilih memanggil-manggil namanya. Tiang Bu, Tiang Bu, sadarlah, dan Tiang Bu sadar dari mimpinya. Ataukah ia masih bermimpi merasa tubuhnya dipeluk, kepalanya di atas pangkuan dan pundaknya digoyang-goyang. Terdengar suara Bilih seperti dalam impian tadi. Tiang Bu, sadarlah, ahaha. Tiang Bu, sudah lama aku menanti di sini, jangan kau tinggalkan aku. Tiang Bu, Tiang Bu membuka matanya dan di bawah sinar lampu yang entah dari mana datangnya ia tak tahu, ia melihat. Bilih duduk di atas tanah, memangku kepalanya dan gadis itu meneteskan air matu di atas mukanya. Tiang Bu menggigit bibirnya sendiri. Ia tidak berani bergerak atau mengeluarkan kata-kata karena khawatir kalau-kalau mimpi indah ini akan lenyap dan ia akan sadar mendapatkan dirinya seorang diri dalam gua. Ia ingin menikmati mimpi bertemu dengan Bilih ini selama mungkin. Melihat Tiang Bu sudah membuka mata akan tetapi diam saja, Bilih berkata, Tiang Bu, kenapa kau diam saja? Ini aku, Bilih. Tidak senangkah kau melihat aku di sini? Tiang Bu kaget sekali ketika merasa betapa air matu yang menitik turun dari matu Bilih itu membasahi pipinya, benar-benar, karena ketika ia merabah, pipinya sudah basah. Serentak ia bangkit duduk dan memegang lengan Bilih. Bilih, tidak mimpikah aku Bilih menatap wajah kekasihnya dengan air matu berlinang, lalu mengejeleng kepala. Tidak, Tiang Bu. Kita dalam keadaan sadar. Aku berada di sampingmu, diuncak omei esan, Bilih. Dada Tiang Bu berombak keras, wajahnya pucat seperti kertas saking tegangnya perasaan hatinya. Bukankah, bukankah kau mati dimakan ikan di laut? Pekah wong tu tanda tanya Bilih mengambil tangan Tiang Bu dan diciumnya tangan itu. Tidak, Tiang Bu. Aku tidak mati, aku masih hidup dan langsung ke sini untuk menantimu datang. Bilih, ya Tuhan, kau betul-betul masih hidup Tiang Bu tiba-tiba menjadi lemas dan, jatuh tingsan di atas pangkuan Bilih. Kegirangan yang tiba-tiba, yang amat keras berlawanan dengan keputusasaan dan kedukaannya, merupakan pukulan hebat bagi Tiang Bu, membuatnya roboh tingsan untuk kedua kalinya. Tadipun ketika ia tertidur, ia sebetulnya roboh tingsan sampai Bilih datang dan menyadarkannya. Tentu saja Bilih menjadi bingung, hanya dapat memanggil-manggil nama Tiang Bu, mimijit-mijit kepalanya dan menyiram mukanya dengan air mata. Akhirnya Tiang Bu siuman kembali. Begitu ia siuman, ia hanya dapat memeluk Bilih dan mendekap kepala gadis itu di dadanya sambil meramkan matu dan memuji syukur kepada Tian Maha Pengaseha. Sampai lama keduanya berdiam seperti patung dalam keadaan begitu, hanya terdengar Bilih terisak pelahan dengan hati bahagia. Setelah detak jantungnya normal kembali dan tenaganya putih pula, baru Tiang Bumi lepaskan dekapannya, memandangi wajah kekasihnya, membelai rambutnya penuh kasih sayang, lalu bertanya. Aduh, Bilih, kau benar-benar bisa membuat aku mati kegirangan. Bagaimana kau bisa berada di sini? Aku melihat kau jatuh ke dalam laut dan lenyap. Apakah ada jalan dari dasar laut menembus ke sini panjang ceritanya, Tiang Bu? Dan yang tahu akan hal ini kiranya Pek Lian dan Bibi Suoli HWA. Kemudian, sambil menyandarkan kepalanya di dada Tiang Bu, Bili menceritakan pengalamannya seperti yang diceritakan dalam bisik-bisik oleh Sioli HWA kepada suaminya, Wan Sin Hong. Ternyata bahwa ketika Bilih terseret oleh Liu Chuikong jatuh ke dalam laut, kebetulan sekali lewat perahu yang ditumpangi oleh Hapuk Lian dan Sioli HWA. Dua orang wanita ini sedang melepaskan kekesalan hati menunggu di pantai sambil sekalian meronda, kalau-kalau Liu Kaongji akan melarikan diri dari pulau itu. Melihat Bilih terseret jatuh oleh Liu Chuikong dua orang wanita itu segera menolongnya dan membiarkan Liu Chuikong habis dimakan ikan hiu. Bahkan mereka cepet-cepet mendayung perahu itu ke daerah lain agar jangan melihat kengerian itu. Melihat bahwa yang menolongnya Pek Lian, Bilih lalu teringat akan sikap Pek Lian kepada Tiang Bu. Ia berpikir bahwa Pek Lian memang jauh lebih cocok untuk menjadi jadoh Tiang Bu. Gadis ini tidak hanya cantik jelilah dan juga gagah perkasa, malah kedua tengan fa masih lengkap, tidak buntung seperti dia. Di depan si Yoli Hwa, seker, terus terang ia berkata, aku mohon kepada adik Pek Lian dan Bilih Hwa, agar supaya hal diriku ini dirahasiakan dari siapapun juga. Aku ingin dianggap sudah lenyap dan mati, eh mengapa begitu, enci Bilih tanya Pek Lian terheran. Bilih memandang ke arah lengannya yang buntung. Sebetulnya aku malu masih harus hidup di dunia ini. Aku hidup hanya karena ingin membalas dendam. Sekarang Cui Kong si keparat sudah mampus, dan Kong Ji tinggal menanti saatnya saja. Aku minta bibi dan adik suka berjanji, rahasiakan bahwa aku masih hidup. Sanggupkah menolong aku orang malang ini, Pek Lian benar-benar tidak mengerti. Akan tetapi Lihawa yang sudah banyak pengalamannya, dapat menduga bahwa Bilih tentu mengalami hal yang amat menyedihkan dan ingin dianggap mati oleh seorang tertentu. Mungkin tiang bu orang itu. Mengapa? Ia belum tahu ketika itu. Maka ia lalu memberi isyarat kepada Pek Lian dan menyanggupi permintaan Bilih. Selanjutnya kau hendak ke manakah? Atau hal ini juga dirahasiakan dari kami Bilih menjadi merah mukanya. Memang aku orang sengsara Jiwi sudah menolong nyawaku masih saja aku memberi beban kepada Jiwi. Biarlah Jiwi ketahui bahwa aku hendak pergi ke Omeisan dan bertapa di sana sampai aku mati. Setelah berkata demikian, Bilih lalu menggunakan sebuah perahu pergi dari situ. Ia benar-benar langsung menuju ke Omeisan dan menanti tiang bu di sana. Ia hanya mempunyai dua pilihan. Tiang bu datang dan betul-betul pemuda itu tidak mau menerima pelain dan memilih hal menjadi pertapa itu berarti pemuda itu betul-betul mencintanya sepenuh hati. Kalau tiang bu tidak datang dan hidup bahagia dengan wanita lain, ia rela menjadi pertapa di bukit itu. Dan ternyata tiang bu datang, bahkan menyembah yang ia ruahnya. Dapat dibayangkan betapa bahagia hatinya. Demikianlah penuturan Bilih kepada tiang bu, juga penuturan Li Hwa kepada Sin Hang tentu saja dengan care lain dan pandangan lain. Bilih, kata tiang bu, mengapa kau lakukan semua itu? Mengapa kau ingin pergi meninggalkan aku dan membiarkan aku mirana dan berduka, mengirakah sudah tewas sambil menyembunyikan mukanya di dada kekasihnya? Bilih berkata, aku memberi kesempatan kepadamu memilih pekelian, biar aku menjadi pertapa yang selalu mendoakan untuk kebabagiaanmu di es ini. Tiang bu mencium kepala kekasihnya. Bilih, jadi kau, kau waktu itu cemburu tanpa mengangkat muka, Bilih berkata lirih, cemburu sih ada sedikit. Akan tetapi terutama untuk menguji sampai di mana besarnya cinta kasihmu, apakah sebesar cinta kasihku kepadamu? Tiang bu hanya dapat mendekap kepala kekasihnya dalam kebahagiaan yang hanya dia sendirilah yang tahu. Sementara itu, bulan muncul dari balik awan, berseri menyaksikan pertemuan kembali antara dua orang kekasih yang penuh kasih mesra itu. Angin gunung pun bersilir, menerjang memasuki gua untuk membelai dua orang muda remaja yang sedang dibuaya semara itu. Sampai di sini tamatlah cerita pekelian ini dan berakhirlah pula kejahatan-kejahatan dan kekejian dari Liu Kongji dan kaki tangannya. Tiang maha adil, betapapun pandai orang seperti Liu Kongji itu bermusliat, akhirnya orang jahat akan menemui hukumnya baik di dunia maupun di akhirat. Inilah kuadrat Tuhan, inilah keadilan Tiang, pasti dan tak dapat dibantah pula, seperti pastinya siang dan malam. Oleh karena itu, setiap orang manusia harus selalu mengemudi nafsunya, harus selalu menguasai dirinya, menjauhkan kejahatan sedapat mungkin, dan memupuk kebajikan sebanyak mungkin, kalau dia hendak mendapat kebahagiaan di dunia akhirat. Tamat.